Nindengah Rusmini mengaku sangat yakin, senior yang menganiaya putranya Putus Satria Anantarustika di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP lebih dari satu orang. Pasalnya, sejak awal melihat jenazah putranya, Rusmini melihat ada kejanggalan. Menurut dia banyak luka lebam di tubuh Putus Satria, sehingga tidak mungkin kekerasan itu dilakukan oleh satu orang. Dan virasat Rusmini ini terbukti saat polisi menetapkan empat tersangka penganiayaan Putu. Kalau saya pertama melihat dari awal melihat anak saya, jenazah melahirahum, ada beberapa lebam. Ada didada, ada pengan, terus di sini juga jiru, tidak menyerang, tidak menyerang, tidak menyerang, tidak menyerang, tidak menyerang, tidak menyerang. Tidak mungkin kalau satu orang kan, pasti ada sesuatu nih, di luar itu ada pelaku lainnya. Tapi saya yakin sekali nih, lebih dari belakang saya itu. Taruna STIP Putu Satria Anantarustika meninggal dunia usai di Aniaya Senior pada 3 Mei 2024. Putu di Aniaya berkedok hukuman, tantaran perilakunya dinilai salah oleh senior, yakni memakai baju olahraga saat masuk kelas. Tersangka berinisial TRS awalnya melayangkan pukulan ke arah ulu hati Putu sebanyak lima kali di kamar mandi kampus. Setelah dipukul, Putu langsung lemas dan terkapar. Pelaku kemudian memasukkan tangannya ke mulut korban dan menarik lidah korban. Pelaku mengaku cara itu dilakukan untuk menyelamatkan korban. Namun yang terjadi, korban justru tidak bisa menghirup oksigen dan kehabisan nafas. Saat ini TRS bersama tiga rekannya telah ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan. Mereka dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Terima kasih telah menonton!